Bu Tiwi dan Pak Roy sudah siap ya? Baik teman-teman. Siap Pak. Ya, baik teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih telah menyepakkan waktunya untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia hadir pada Kampung Bahasa Jepang. Kita sudah menginjak hari ke-37, 38. Yang mana pembahasan hari ini adalah 49 buku Mino Noni Hongo bagian kedua. Nah, nggak terasa ya. Bentar lagi kita sudah akan beres Kampung Bahasa Jepang. Tinggal beberapa pertemuan lagi. Dan hari ini merupakan dua pertemuan kedua terakhir sebelum nanti teman-teman akan melakukan latihan-latihan soal. Atau latihan-latihan di Kampung Bahasa Jepang. Di mana nanti latihan-latihan yang kami selenggarakan itu akan membantu teman-teman semua untuk memperlancar, mempermudah, dan juga dapat membuat teman-teman lebih bisa lagi berbahasa Jepang. Sebelum nanti ujian JLPT, kalau teman-teman ada yang ikut itu di bulan Juli ya. Jadi, sarana latihan ini merupakan sarana persiapan teman-teman sebelum mengikuti ujian yang sesungguhnya nanti di bulan Juli. Nanti juga mohon diinfokan kepada teman-teman yang lain untuk segera join juga di Kampung Bahasa Jepang kegiatan hari ini. Karena kegiatan hari ini akan membahas bab 49 seperti tadi yang sudah saya bilang, dan kembali menghadirkan Bu Tiwi dan juga Pak Roy dari SMKN 2 Malang. Nah, saya minta teman-teman juga untuk aktif menjawab, aktif juga untuk bertanya kepada Bu Tiwi dan Pak Roy, karena akan sangat sayang sekali apabila teman-teman melewatkan kesempatan untuk bertanya. Nanti takutnya sudah nanti pas ujian, lupakan apa yang mau ditanyakan ke sentensi-sensei di Kampung Bahasa Jepang. Lalu juga teman-teman, saya minta juga hadir dari awal sampai akhir ya. Nanti juga teman-teman akan mengisi Google Form, mengisi absensi, di mana nanti teman-teman akan dilihat, akan didata siapa saja yang hadir dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir nanti. Jadi, selamat belajar hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Tiwi dan Pak Roy dapat memberi manfaat buat teman-teman semua. Room dan tempat saya persilahkan, atau saya serahkan kepada Pak Roy selaku moderator. Kepada Pak Roy, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Raka yang sudah memulai untuk pembelajaran pada siang hari ini di Kampung Bahasa Jepang. Baik, untuk semuanya selamat siang. Selamat siang untuk Shinsetachi dan juga selamat siang untuk teman-teman semua. Ya, minasan, okey-ki desu ka? Kewa, wata-sih mo, iso-ni, nihon-go, bengkiu seti-masu. Ya. Kewa, day-yong-choo-kyu kai, iji-ji-hang-kang-gurai ni, nihon-go, iso-ni, bengkiu seti-masu. Baik, untuk selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan untuk bab yang kemarin, yaitu bab 48. Sekarang kita akan menginjak ke bab 49. Yang di sini nanti akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh T.W. Sensei. Oke, T.W. Sensei, uji-gang desu, doso. Hai, Sensei, arigatou gozaimasu. Ya, minasan, konichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogenki desu ka? Ya, kore kara, minan on yong-go, day-yong-ju-kyu ka, ko, denkyo shimashou. Di bab 49 ini, ini kita akan belajar tentang bahasa kego. Kego yaitu T.W. Sensei, sumimassen, saya miemasu ka? Hai, miemasu. Oh, miemasu. Tinggal di play saja. Oh, hai. T.W. Sensei, maksudnya, belum. Sumimase, choto langai. Kore, doa desu ka, Sensei? Ii desu ka? Masih halaman. Ah, so desu ka, pola, kensei? Kore? Mada desu. Mada? Wattashi no pasokoni wa oke desu kedo. Pak Roy, coba di di-anshare dulu, Pak Roy, terus di-share screen lagi. Oh, iya. T.W. Sensei, do desu ka? Miemasu ka? Miemasu ka, do, presentasinya belum dimulai, Sensei. F5. Dipencet F5 sudah, Sensei? Sudah. Kok belum ini, Julia? Seperti ini sudah muncul, Sensei. Hai, hai. Oh, iya, iya. Hai, hai. Hai, di slide sebelumnya, Sensei. Oke. Hai. Hai. Ya, Minasa. Di PAP 49 ini, kita akan memahami penggunaan ragam bahasa sopan. Kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan keigo, bahasa sopan sendiri, bahasa format sendiri itu dalam bahasa Jepang secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan, yaitu ada Songkego, ada Kenjogo, dan Tenego. Tenego, pada umumnya, mirip dengan, sudah, sebagian besar sudah kita pelajari, mulai dari bab satu, yaitu ciri-cirinya menggunakan kata kerja bentuk emas dan kalimatnya diakhiri dengan des. Untuk yang Songkego, ini digunakan untuk menghormati atau meninggikan orang lain. Jadi, kurang lebih, kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak mengenal pingkat uturi ya, tapi kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda mungkin ada bahasa sopan atau bahasa, bahasa apa ya, kalau bahasa Jawa bahasa ngopo, itu kayak bahasa kasar atau bahasa pergaulan mentar, sesama. Sedangkan kalau yang bahasa kromo atau bahasa yang halus itu dibunakan untuk menghormati orang yang statusnya atau kedudukannya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, dalam bab 49 ini kita akan mempelajari tentang Songkego. Untuk yang Kenjogo nanti akan dipelajari di bab 50 Insya Allah. Ya, di sini ada Bungke, mungkin ada yang mau membaca? Silakan. Hai, dojo. Ya, ada yang mau membaca? Silakan. Silakan. Sepertinya belum ada Tivi Sensei. Malu-malu ini teman-teman yang ini dari nomor satu aja kan? Ya. Hai Sensei. Ichibang, Kacowa, Kaira, Kaira Remasta. Hai. Kaira Remasta. Hai. berikutnya mungkin ada lagi yang mau membaca? Hai. Elian Dini-Sang, dojo. Hai, Sensei. Shachowa, mo, kokkaeri ni narimashita. Hai. Berikutnya, yang nomor tiga ada lagi? yang nomor tiga, ada yang mau membaca? Hai, dojo, sutris nasa. Bucu wa Amerika ee Shucho nasaimasu. Hai, Shucho nasaimasu. Kemudian yang Yombang, siapa yang mau membaca? Shibaraku omachikudasai. Hai, Shibaraku omachikudasai. Hai, dari bungke ini kita melihat pola-pola kalimat. Ada kairaremashita, ada okaerini narimashita, ada Shucho nasaimasu, ada omachikudasai. Nah, songkego di sini digunakan dari orang yang kedudukannya atau status sosialnya lebih rendah kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. di Jepang dikenal dengan ada yang namanya konsep puji soto ya. Puji soto itu bagi orang dalam atau lingkup inner circle gitu. Kemudian yang soto itu berarti orang yang di luar dari inner circle itu tadi. Nah, songkego dan indoko dan kego yang lain itu digunakan dalam konteks atau konsep seperti itu. Hai, Sensei. Nengeshi mas. Mungkin Sensei. Ya, permisi. Hai. Mungkin untuk konsep luar dalam itu bisa dijelaskan lagi ya. Jadi teman-teman yang lain sudah paham dengan konsep puji dan soto ini. Mungkin Elian Dini atau Sutrisna. Atau mungkin begini ya Sensei. Konsepnya untuk songkego itu kalau boleh saya menambai songkego itu kan untuk menghormati meninggikan orang lain gitu ya. Posisinya meninggikan kalau di bahasa Jawa mungkin ini ya kromonya itu kromo inggil ya istilahnya. Kalau untuk makan itu kan makan itu kan ma'em ya. Kalau kita untuk orang lain itu dahar gitu mungkin ya dahar. Jadi kita gunakan dahar untuk orang lain kalau untuk diri sendiri itu merendahkan diri kan pakai madang gitu ya. Kulom madang Bapak dahar. Mungkin seperti itu konsepnya. Teman-teman yang lain paham dengan seperti ini. Atau mungkin apa yang saya jelaskan ini masih belum benar. Hai mungkin dari yang lain ada pertanyaan. saya tanya apakah sudah benar konsep yang saya sampaikan barusan? Konsepnya sudah benar cuman contoh katanya masih kurang tepat. Karena madang itu sendiri masih terlalu kasar jadi kalau misalnya digunakan untuk jadi maksud saya kalau Somkego untuk orang lain itu menggunakan dahar ya. Somkego untuk memiliki orang lain. Madang ini untuk diri sendiri jadi masuk ke Kenjogo nanti ya itu ya merendahkan diri. Mungkin itu Kenjogo. Hai Arigato Sensei untuk contohnya jadi untuk Somkego sendiri itu digunakan dari orang yang kedudukan atau status sosialnya itu lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Contohnya tadi sudah diberikan oleh Holy dan Sensei kalau misalnya dalam bahasa Jawa bahasa Jawa itu ada Koko ada Kromo Matyo ada Kromo Inggel kayak gitu ya. Sedangkan dalam Somkego itu contohnya seperti nanti kita akan bahas ada kosa kata khusus yang digunakan untuk menghormati orang lain. Sedangkan untuk kosa kata khusus yang digunakan untuk merendahkan diri sendiri itu bisa dipelajari nanti di bab 50 gitu ya. Hai atau mungkin dari Sensei yang lain mau menambahkan lagi monggo Hai, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke rebungnya Hai, rebungnya bisa terbaca ya, ada yang mungkin mau membacanya silakan siapa yang membaca terbaca terbaca yang yang terbaca Di sini ada kalimat pertama Di sini ada kalimat apa? Kira-kira? Yomare Mastaka ini? Buku ini sudah dibaca Pasif ya Kemudian jawabannya Emo Yomimasta Nah di sini kok tadi ada pasif Kemudian sekarang ada bentuk aktif biasa ya Jadi kalimat pasif di sini bisa digunakan untuk menghormati orang lain Jadi beragam bahasa hormat Salah satunya bisa menggunakan bahasa pasif Kalimat pasif gitu ya Hai ini Bang Siapa yang mau membaca? Hai Sutris Nasang Dozo Dibang Bucco wa duchira desu ka? Siki Ode kake Ode kake Ode kake Ode kake ni narimashita Hai Saki Ode kake ni narimashita Ni Bucco wa duchira desu ka? Bucco kemana ya? Saki Ode kake ni narimashita Saki Barusan tadi Ode kake ni narimashita Dekake Dekakeru Apa artinya kira-kira? Keluar rumah Hai keluar Ode kake ni narimashita Gitu ya Jadi nanti ada penambahan Ni narimashita Hai sambang Ada yang mau membaca? Silahkan Sambang Ada yang mau membaca? Hai Hai Siapa ini? Tianli Hai Hai Sambang Yoko egao Gorang ni narimashita So detne Tamani Sumato Hai Harikato gozaimasu Yoko egao Gorang ni narimashita Disini ada Gorang ni narimashita Mungkin bagi kalian Masih asing dengan kosa kata ini Egao Gorang ni narimashita Kemudian jawabannya So detne Tamani Sumato Ni ni Ikimasu So detne Tamani Sumato Ni ni Ikimasu Di kalimat pertama ada Gorang ni narimashita Di kalimat kedua jawabannya Ada Sumato Ni ni Ikimasu Jadi kira-kira Siapa yang lebih sopan? Siapakah yang kedudukannya lebih tinggi? Yang bertanya atau yang Menjawab? Yang menjawab Hai Betul Yang menjawab Jadi yang bertanya itu Kedudukannya lebih rendah Gitu ya Hai Yombang Siapa yang mau membaca? Silahkan Hai Arif-san Yang menjawab Yang menjawab Yang menjawab Yang menjawab disini ada kata ini tadi hampir sama dengan lulus itu kalau tahu bentuk sopan dari maka yang menjawab adalah siapa yang mau membaca silahkan adakah yang mau membaca dari desu ka o namai wa nanto o say mas ka wato to o namai wa nanto o say mas ka o say mas ka o say mas ka disini ada o say mas ka merupakan bentuk sopan dari i mas o namai wa nanto o say mas ka namanya siapa wato to i mas hai roku bang dozu jawab yang mau membaca hai no ku bang hai dozu dozu ay lian demi-san hai sen-si o shi goto wa nani wo na te imas ka ginko in desu apuru ginko ni puto me te imas hai arigatou gozaimasu o shi goto wa nani wo na sa te imas ka na sa te imas ka nah kemudian jawabannya ginko in desu apuru ginko ni puto me te imas nah disini ada nasa te imas merupakan bentuk sopan dari ada yang tahu kira-kira nasa te imas ka dari shi mas sensei hai betul dari shi mas hai thank you kemudian yang nomor tujuh nanabang siapa yang mau baca silahkan hai do you so tiyanri san di sini Matsumoto Bucu wa irasai masuka di sini Matsumoto Bucu wa irasai masuka merupakan bentuk sopan dari dari kata apa di ruang yang ini di sini dipersilakan masuk di kalimat yang pertama dan kalimat kedua ini sama-sama ada bentuk sopan jadi konteksnya kira-kira kurang lebih seperti ini yang bertanya itu orang asing yang baru bertemu dengan mungkin sekretarisnya atau pegawainya Matsumoto Bucu dan sebagainya gitu ya jadi masih sama-sama menggunakan bahasa sopan sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke perubahan kata kerja kalau ada pertanyaan silakan kalau tidak ada kita lanjutkan disini ada tabel dari bentuk mas ke bentuk songkeigo dari aimas, awaremas, kikimas, kikaremas, dan seterusnya di sini perubahannya sama dengan perubahan bentuk pasif kemarin ya semoga masih ingat bisa dibaca sendiri kemudian jangan lupa jangan lupa bentuknya ya raremas kalau kemarin di pep 48 kita sasemas jangan sampai kebalik ya kalau sasemas berarti kausatif kalau raremas itu bisa berarti pasif bisa berarti songkeigo di pola kalimat pertama di sini ada dua contoh kalimat mungkin ada yang mau membaca silakan siapa yang mau membaca hai dozo sutrisna-san ito sensei wa sakki koraremashita hai ito sensei wa sakki koraremashita mungkin mau langsung yang kedua silakan di sini ito sensei berarti kan orang yang dihormati ya ito sensei wa sakki koraremashita sakki koraremashita ito sensei sudah datang kalau misalnya dibentuk biasa dibentuk tenai biasa ada yang tahu ada yang bisa menjawab itu sensei wa sakki kimashita hai betul sakki kimashita itu kalau bentuk biasa ya kemudian ada pola kalimat yang kedua ito sensei wa ashtawa yasumaremash ashtawa yasumaremash dari kalimat yang seperti apa kalau misalnya dibentuk ini ito sensei wa ashtawa yasumimasu hai yasumimasu bisa ya berikutnya kita ke rengshu sensei onengashimasu disini ada re konteksnya mira ngobrol sama rekan kerjanya ngobrolin siapa ngobrolin buco buco wa mo kairimashita mo kairimashita itu kalau bentuk tenai kalau bentuk songkego nya buco wa mo kaira remashita mo kaira remashita hai nomor satu dan empat silahkan siapa yang mau menjawab dozo nomor satu dulu silahkan satu kacau wa mo shiryu kalau dibuat songkego seperti apa dulu minasang hai dozo tiandri-san hai joa mo kairi wo yomaremashita hai yomaremashita betul ya yubah ke bentuk pasif dari yomimasu menjadi yomaremas hai dozo desu yombang sensei wa hajiji goro kenkyu shitsue kimas buat ke songkego hai isu trisna sang dozo sensei wa hajiji goro kenkyu shitsue korare hai betul korare mas bisa ya kalau gitu kita lanjut ke resu yang berikutnya onengashita hai disini contohnya kinono shinenkai ni dimashita ka hai disini konteksnya mira bertanya kepada bujo kinono shinenkai ni derare masita ka hai demashita untuk yang resu ini kita kerjakan yang nomor dua dan tiga hai silahkan yang nomor dua dulu hai arif sang dozo natsuyo sumiwa kunehe kaerare basuka iye kaerare nai joto mati iye kaer nai kaer nai boleh kalau kaer ranai boleh kalau misalnya dibuat ini berarti kemudian yang nomor tiga siapa yang mau hai yang dini sang dozo hai sensei dono kurai yasumi o toran tora remasukah nishukang kurai tora remas torimas hai torimas betul ya bukan tora remas tapi torimas kalau yang bertanya kalau yang bertanya tora remas karena yang bertanya adalah miler kepada buco sedangkan buco kepada mira menggunakan bentuk tene biasa atau bentuk futsuke boleh nishukang torimas gitu ya hai sampai disini ada pertanyaan untuk renksubi kichi dan ni mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pola kalimat berikutnya kalau tidak ada kita lanjut ya saya nangis mas hai ada yang mau membaca contoh pola kalimat ini siapa membuat hai elian ini sang dozo hai sensei pola kalimat yang kedua silakan di sini ada detake ni narimashita ada kaeri ni narimashita jadi pembentukannya dari bentuk mas masnya hilang kemudian ditambah dengan ni narimashita jangan lupa depannya ditambah dengan o sa chowa o dekage ni narimashita kemudian sa chowa o kaeri ni narimashita gitu ya hai kita ke renshunya sensei nangisimashita hai contohnya sensei wa atarashi kurumau kaimashita itu bentuk ini kemudian diubah menjadi sensei wa atarashi kurumau o kaini oh maaf o kaini narimashita dari kaimashita menjadi o kaini narimashita hai untuk yang renshu ini kita kerjakan yang nomor dua dan empat silahkan yang mau mengerjakan hai arif sang dozo sensei wa hiko kini on nori naranai nesu sensei wa hiko kini hiko kini mo 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 sensei wa sensei wa hiko kyo onori nari onori narimashita deshita onori ni narimashita disini norimashita jadi norimashita onori ni narimashita gak pakai deshita itu ya hai sambang eh maaf tadi nomor 4 ya yombang dozo siapa yang mau baca hai ati silahkan mungkin yang lainnya silahkan Kemudian Rensi yang berikutnya Rensi yang berikutnya Rensi yang berikutnya Rensi yang berikutnya Jadi yang bertanya Mira kepada orang yang Kedudukannya lebih tinggi Itsu sato-san ni Ayo oaimasu Oh Jodomate Itsu sato-san ni Oaini darimashita ka Kino Aimashita Lihat ya Berubahannya Mungkin Ada yang mau mengerjakan Nomor 3 dan 4 Dozo Sambang to Yombang Nomor 3 Siapa yang mau mengerjakan Nikko dewa Donna tokoro ni Tomarimashita ka Furui ryokan Kalau diubah ke song kebo Kira-kira Siapa yang mau menjawab Siapa yang mau mengerjakan Niko dewa donna tokoro ni otomari ni narimashita ka? Kemudian yang atasannya menjawab Furui yokan ni otomari mashita 4 bang dozo Siapa yang mau menjawab Dichira de sono kaban o kaimashita ka? Betonamo no koko Koko Hai dozo 4 bang Siapakah? Hai Arif-san dozo 4 bang Dichira de sono kaban o kaimashita ka? Betonamo no koko de kaimashita Hai betul Dichira de sono kaban o kaimashita ka? Betonamo no koko de kaimashita Betul ya Hai Sampai disini ada pertanyaan lagi? Paham ya? Hai Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjut ke pola kalimat berikutnya Sensei onangishimasu Hai disini ada kosa kata khusus Jadi yang digunakan untuk menggantikan kosa kata teni biasa ke songkego Jangan lupa songkego digunakan untuk meninggikan orang lainnya Menghormati orang lain dengan cara meninggikan Disini ada irashaimasu Ada mashi agarimasu Ada oshaimasu Ada gosunji desu Ada gorangmi narimasu Ada nasaimasu Ada kudasayimasu Irashaimasu Disini menggantikan kata ikimasu Kimas dan imas Sedangkan meshi agarimasu Menggantikan kata tawimasu dan nomimasu Kemudian ada oshaimasu Yang menggantikan kata imas Kemudian ada gosunji desu Menggantikan kata shiteimasu Gorangmi narimasu Menggantikan kata mimas Nasaimasu Menggantikan kata shimasu Dan kuremas Menggantikan kata Maaf kudasayimasu Menggantikan kata kuremas Kemudian ada satu kata lagi Oyasumini narimasu Kira-kira ada yang tahu Oyasumini narimasu Menggantikan kata apa Dalam T ini silahkan Ada yang mau menjawab Oyasumini narimasu Kira-kira Kalau irashaimas itu menggantikan kimas Ikimas dan imas Kemudian oshaimas menggantikan imas Imas berkata Kemudian ada satu kata lagi Oyasumini narimasu Menggantikan apa kira-kira Ada yang tahu Yasumini mas Yasumini mas Kalau yasumini mas saja Bisa Tapi Ada kata lagi Yang digantikan dengan Yasumini mas Oh maaf Oh yasumini narimasu Yaitu kata Tidur Apakah tidur Memang Hai betul Memang Jadi Disini ada pola kalimatnya Ada yang mau membaca Silahkan Silahkan Dibaca Contoh kalimatnya Yang kedua Shaco Wak Borubuo Ashaimas Hai betul Ingat ya Disini subjeknya adalah Shaco Kalau watashi Enggak boleh Haha Juga enggak boleh Karena Haha Masih termasuk ke Inner Circle Jadi untuk Kosa kata Kosa kata ini Digunakan Untuk Orang luar Atau orang yang Kedudukannya lebih tinggi Shaco Wak Kaijitsitsuni Irashaimas Shaco Wak Gorubuo Nashaimas Kalau bisa Kalau misalnya Dibuat Ke Tene Kira-kira Seperti apa Ada yang mau menjawab Shaco Untuk Tene Seperti apa Hai Dozo Siapa tadi yang Buka mic Saya Saya Hai Elian Dini Sang Diartiin Tene Untuk Tene Diubah ke bentuk Tene Shaco Keduduk Tene Keduduk Tene Keduduk Tene Keduduk Tene Sensei 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 Matsumoto Bujo wa Mo Kimashitaka Hai Kalau diubah ke Sonkego Matsumoto Bujo wa Mo Irashai Masitaka Hai Irashai Masita Di sini Kenapa kok Dua-duanya Menggunakan Irashai Masita Karena Konteksnya Bujo Dan Siapa yang Tengokannya Saya lupa Itu sama-sama Membicarakan Bujo ya Jadi Yang dibicarakan Adalah orang yang Dianggap Kedudukannya Lebih tinggi Oleh karena itu Menggunakan Kosa kata khusus Untuk Sonkego Meninggikan Gitu ya Hai Untuk yang Renshu ini Kita kerjakan yang Ichi San Ko Hai Nomor satu dulu Donata ga Aisatsu wo Shimasu ka Kobayashi Sensei Hai Dozo Ada yang Mau menjawab Ichi Bangwa Tadi deska Ichi Bang Moshi Moshi Hai Tiani-san Dozo Ichi bang Doなた ga Aisatsu wo Nasaimasu ka Kobayashi Kobayashi Sensei Nasaimasu Hai Kobayashi Sensei ga Nasaimasu Gitu ya Hai Sambang Dozo Kucho wa Kuchira Ikimashita ka Ginkou Ginkou Kucho wa Kuchira Ikimashita ka Ginkou Ginkou Kucho wa Kuchira Ikimashita ka Ginkou Atau Ginkou Ikimashita Kuchira Hai Kemudian Go Bang Watto Sensei wa Osake Nomimashita ka Iye Watto Sensei wa Osakeo Meshia Garimashita Iye Meshia Garimashen Hai Betul Meshia Garimashen Ya Hai Berikutnya Sensei Onayishimasu Hai Onamae wa Nanto Imaska Mira Onamae wa Nanto Oshaimaska Mira To Imas Mira To Imas Di sini Konteksnya Bertanya kepada Orang yang baru Dikenal ya Jadi sebagiannya Menggunakan Songkei Bu Hai Di Renshu Ini kita Ngerjakan Yang nomor 2 4 Dan 6 Hai Nibang Dozo Siapa yang Mau Ngerjakan Go Kazoku A Dojira Ni Imaska New York Hai Nibang Dozo Dari Desuka Hai Kalihan Dini Sang Dozo Hai Sensei Go Kazoku Dojira Ni Irassai Masuka New York Ni Irassai Masu New York Ni Irassai Masu Irassai Masu Ini karena Ditanyakan Adalah Go Kazoku Maka Mira Menjawab Sebagai Kazoku Jadi Inner Circle Kalau Irassai Masu Kurang tepat Harusnya Dojira Kalau Yang Tanya Ini Kayaknya Pewawancaranya Guka So Kua Dojira Ni Irassai Masu K Tadi sudah Benar Maka Mira Menjawab Dengan Oh New 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 York Ni Im Betul New York Ni Im Karena Membicarakan Keluarganya Mira sendiri Bukan keluarganya Orang lain Jangan 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 sampai kembali Jangan sampai kembali Jangan sampai kembali Sampai Tiani-san, how do you know your name? 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 yubah menjadi jadi bentuk te yang hilang menjadi bentuk mas-masnya hilang dan ditambah dengan kudasai kita ke yang nomor 1 dan 3 siapa yang mau menjawab kira-kira diubah menjadi seperti apa depannya ditambah dengan apa oh, otori kudasai betul, otori kudasai goji yuni otori kudasai betul ya sambang koci rani reng raku kudasai siapa kah? mau menjawab hai arif sang dosu koci rani goreng raku kudasai hai betul goreng raku kudasai stiknya hilang ya hai, sampai disini ada pertanyaan atau masih bingung kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke mondai sensei maya shimas hai, mondai ichi bisa kebaca ya sensei sensei mohon di zoom sedikit lagi supaya kelihatan hai minasangwa dajo budeska mie maska bisa terbaca kah hai, mondai ichi rei shacowa nanika nanika supotsuo sare maska gorufuo shimasu disini diubah ke bentuk pasif ya bentuk pola kalimat yang pertama tadi kira-kira apa yang cocok hai, ichi bang wa dari deska siapa yang mau mengerjakan nomor 1 kira-kira apa itu isinya yang di dalam kurung ada yang tahu jawabannya dalam kurung itu diisi dengan kata apa nasaimasu hirashimas hirashimas sebenarnya boleh sih tapi yang diminta adalah bentuk pasif bentuk pasif dari ikimas yaitu ikarare mas ikare mas, betul kata apa yang tepat untuk menisi dalam kurung ada yang bisa menjawab nomor 2 jawabannya apa hai, tiyanji-san, dozo ini yang harus kata apa yang terima kasih Terima kasih. Oji-sama wa oikutsu ni? Apa kira-kira jawabannya? Kalau jawabannya kotoshi haji juh ni sai ni narimasu. Narimasu diubah ke pasif menjadi? Apakah kira-kira jawabannya? Untuk pasifnya narimasu? Nara remas kah sensei? Hai, betul. Nara remas? Iya, betul. Hai, untuk yang mondai ichi ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut ke mondai ni. Sensei onangishimasu. Hai, pei. Kono hong wa dare ga? Kaitan desu ka? Watashi no kenkyu shitsu no sensei ga oka gi ni narimasu. Di sini, yang diminta adalah mengubah. Dari Kaitan desu ka, kemudian jawabannya oka gi ni narimasu. Jadi orang lain yang dihormati. Hai, iki bang wa dare desu ka? Ano takushi wa dare ga yon dan desu ka? O yomi ni narimasu. Kuchou ga bla bla bla. Hai, o yomi ni narimasu. Hai, o yomi ni narimasu. Nari mas. Hai, ni bang. Kono ryori wa dare ga sukutan desu ka? Kuchou no oku sama ga bla bla bla. O yomi ni narimasu. O yomi ni narimasu. Hai, san bang. Kono kasa wa dare ga wa suretan desu ka? Ito sensei ga? O wa sure ni narimasu. Hai, betul. O wa sure ni narimasu. Hai, yon bang. Natarashi seheng no namai wa dare ga kime tan desu ka? Shachou ga bla bla bla. Ada yang bisa menjawab? Okime ni narimasu. Okime ni narimasu. Betul ya. Hai, kita ke mondai-san. Sensei wa nangishimasu. Kondo no ryoko ni irashai masu ka? Iye ikimasen. Irashai masu ka di sini berarti diisi dengan kosa kata khusus tadi ya. Yang ada irashai mas, ada gozonji desu ka, atau nama shi agarimasu, dan kawan-kawannya. Hai, iki bang wa. Siapa yang mau menjawab? Gorang ni narimasu ka? Gorang ni narimasu ka? Hai, betul. Kalau dibaca lengkap seperti apa kalimatnya? Telepon ni narimasu ka? Jawabannya? Ya, kita kembali. Hai, betul. Hai, ini bang wa? Dari desu ka? Silahkan langsung annyita saja ya. Hai bang? Telepon ni narimasu ka? Ya, kita kembali. Tadi sudah dijawab itu. Nyusuo. Gorang. Karena jawabannya ni mas. Ini bang ya. Ini nomimono. Nomimono wa nani nasaimasu ka? Hiru ni shimasu. Betul, nani. Hai, betul. Nani nasaimasu ka? Hiru ni shimasu. Betul ya. Kalau shimasu, maka bentuk song kego-nya adalah nasaimasu. Sambang wa dari desu ka? Gosonji desu ka? Ano hito. Di paca lengkap? Ano hito, gosonji desu ka? Hmm? Un, sitteiru yo. Hai, betul. Udah ya. Yon bang, dari desu ka? Goryoshin? Goryoshin? Gocchira ni irashai mas ka? Kokkaido ni imasu. Hai, betul. Imas, jangan lupa bentuk song kego-nya adalah irashai mas. Hai. Akhirnya selesai juga untuk yang bab 49. Sampai di sini ada pertanyaan. Atau mungkin masih bingung. Atau minta diulang. Boleh, silakan. Masih ada waktu. Kalau tidak ada, slide berikutnya itu ada Shukudai Sensei. Mungkin bisa buat latihannya anak-anak. Ini Shukudai yang pertama. Itu ada kotak pilihan jawaban. Diisikan. Nah, sebelum diisi, diubah dulu ke bentuk song kego. Bentuk kego-nya. Terus baru diisikan ke kalimatnya ya. Boleh di screenshot untuk latihan. Untuk Shukudai yang kedua. Agak buruk ya. Semoga masih kelihatan. Untuk yang kedua ini dari bentuk Futsuke atau bentuk Kamus. Diubah menjadi bentuk Pasif. Dari Yomu menjadi Yomare Masta. Gitu ya. Nanti boleh dikerjakan di rumah untuk latihan. Sekali lagi saya tanya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada. Sebelum saya tutup, ini kesimpulannya yaitu Yang pertama, dalam bahasa Jepang kego itu secara umum dibagi menjadi tiga. Ada Tenego, ada Songkego, ada Genjogo. Di bab 49 ini, kita belajar tentang Songkego, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk menghormati orang lain dengan cara meninggikan lawan bicara. Kemudian yang kedua, jangan lupa dalam penerapan kego, baik itu Songkego atau Genjogo dan lainnya, itu harus dipahami konteks kalimatnya. Jadi, kepada siapa kalimat tersebut digunakan. Atau kita sedang membicarakan siapa. Apakah orang itu kedudukannya lebih tinggi, atau apakah orang itu berada di inner circle atau outer circle. Dan terutama, Songkego ini tidak digunakan untuk membicarakan diri sendiri, atau Uchi no Hito. Jadi, ingat ya, Uchi sama Soto, Uchi berarti dalam, Soto berarti luar. Berarti kalau Uchi no Hito, orang-orang yang berada di lingkaran dalam. Misalnya, kayak keluarga sendiri, atau orang-orang dalam satu perusahaan. Kalau ngomongin, misalnya, saya ngomongin kepala bagian di perusahaan saya kepada orang di luar perusahaan. Maka, tidak menggunakan Songkego. Tetap menggunakan Tene biasa boleh, atau menggunakan Futsuke biasa juga boleh. Atau kalau misalnya mau lebih sopan lagi, menggunakan Genjogo. Genjogo ini nanti kita akan mempelajarinya di bab berikutnya, yaitu bab terakhir, bab 50. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, terima kasih, Minasang, atas kehadirannya, atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Rui Sensei. Terima kasih. Rui Sensei, berhenti kembali ke Rui Sensei. Rui Sensei, berhenti kembali ke Rui Sensei. Bu Tiwi. Halo. Hai. Pak Roy katanya laptopnya blank. Hai. Ya, Minasang. Tadi sudah saya tutup ya. Karena Pak Roy sedang terobat, jadi saya kembalikan langsung ke Pak Raka. Pak Raka, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu Tiwi. Terima kasih, Bu Tiwi, atas pemaparan materinya hari ini. Teman-teman, juga terima kasih yang sudah menyimak ya kegiatan dari awal sampai akhir. Absensinya jangan lupa diisi. Juga Pak Roy lagi blank ya laptopnya, jadi langsung saya ambil alih aja. Jadi teman-teman, kita punya satu kali lagi pertemuan nih di hari Jumat untuk paparan materi lanjutan dari hari ini. Nah, nanti untuk mulai hari Senin, sampai dengan akhir Juni nanti akan ada rangkaian latihan di mana teman-teman nanti akan dapat mengasah kemampuan berbahasa Jepangnya untuk lebih baik lagi, untuk lebih lancar lagi. Lalu juga sebagai latihan buat teman-teman dalam menghadapi JLPT nanti. Jadi teman-teman, pastikan tetap hadir ya. Pastikan selalu hadir. Saya terima kasih sekali buat teman-teman yang rajin banget nih. rajin-rajin dari awal sampai akhir masih mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan kenur semangatnya, tetap semangat. Insya Allah kita di sini, apabila ada yang mau ditanyakan ke sensei-sensei yang ada di kampung berbahasa Jepang, sangat terbuka sekali. Boleh ditanyakan langsung terkait materi yang telah dipaparkan. Lalu juga apabila mau diulang lagi, dibahas lagi materi hari ini, nanti Bu Tiwi bisa dikirimkan ya file-nya ya. Hai. Sama 10 soalnya ya Bu ya, soal yang hari ini sama yang kemarin. Siap. Jadi nanti teman-teman bisa belajar, bisa mengulang kembali. Lalu juga nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti juga bisa lihat di Youtubenya. Bisa lihat di Youtubenya, teman-teman bisa belajar dari Youtubenya juga. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Tiwi atas partisipasinya dua hari ini. Pak Roy juga terima kasih banyak. Semoga Pak Roy laptopnya udah... Terima kasih banyak Pak Raka. Ya, sama-sama Bu Tiwi. Semoga Pak Roy laptopnya cepat pulih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka. Ya, sama-sama Bu Tiwi.